Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan Ramadan Kita dilakukan Lebih banyak bulan ibadah Salah satu ibadah yang khas Di bulan Ramadan adalah Sholat Tarwe Apa itu Sholat Tarwe? Sholat Tarwe Ada beberapa pendapat Beberapa definisi dan juga beberapa perhilangan Dalam kitab P3 dikatakan Sholat Tarwe Wadiyah Isyruna Mokatan Sholat Tarwe Dilakukan sebanyak 20 mukaat Di Asyri Kaslimatin Dengan 10 salam Fikulite Laten Di dalam setiap malamnya Minro Mokatan Dari bulan Ramadan Wadiyah Tular Sholat Tarwe Dan jumlahnya 5 kali Istirahat Wadiyah Isyarsu Dan seorangan berniat Di Kuliro Atte Miminah Tiap-tiap Dua rukaatnya Dengan Sunnah Tartarowi Awkiyah Jadi dari definisi Menurut kitab P3 dikatakan Sholat Tarwe Sholat yang dilakukan sebanyak 20 rukaat Yang disitu terdapat 10 kali salaman Atau 10 kali salaman Dalam setiap malam Dan jumlahnya ada 5 kali istirahat Dan seorang lagi Niatnya Tiap-tiap rukaat Menurutkan Sholat Tartarowi Atau Ini sesuai dengan hadis Kadir Muhammad SAW Yang berbunyi Yang berbunyi Yang berbunyi Maka akan diampuni Semua dosa-dosa yang sudah terlambau Yang terdapat Jadi Untung di bulan Romantun Dan Keistingawaan Romantun Salah satunya adalah Ada Tarawai Karena apa? Selain bulan Romantun Tidak ada Ibadah Soal Tarawai Terlepas ada bersilapam Apakah Tarawai harus 20 Atau ada yang mengenangkan 8 Silahkan Dan boleh Dengan memakai 20 Boleh Pakai 8 Akan tetapi Memakai metode Yang baik dan benar Yang disini berarti Untuk sholat sunnah Semua sholat sunnah Ketika dilakukan pada malam hari 2 rukaat salam 2 rukaat salam Jadi Kalaupun dengan memakai 8 rukaat Itu juga boleh Akan tetapi Menggunakan Tiap 2 rukaat salam Tidak 4 rukaat 1 salam Yang jelas Tidak 20 atau 8 Tentunya Jumlahnya lebih banyak 20 Ada pakol yang mengatakan Al-Ajuh Di kotri tahap Ganjaran Atau pahala Itu berdasarkan Apa Disesuaikan dengan Kesusahannya Al-Ajuh Di kotri tahap Jadi semakin kita Bekerja keras Maka semakin Juga Semakin banyak Pahala yang kita dapatkan Sedangkan dalam sejarahnya Tarawek itu Dulunya disebut Kiamut Lel Romantun Ini sesuai dengan hadis Yang diruatkan oleh Sayyidah Aisyah Yang menunggu berbunyi An Aisyah Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah pada suatu malam Di dalam masjid Solat Dengan beberapa orang Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Kemudian pada malam ketiga Jumlah yang ingin berjumlah Solat dengan semakin banyak dan semakin banyak awilu biharu pada malam keempat semakin banyak tapi apa yang terjadi ternyata pada malam ketiga dan malam keempat justru pada nabi Muhammad tidak keluar rumah kemudian ketika sudah masuk waktu subuh pagi hari bahwasannya nabi Daud saya melihat apa yang kalian lakukan dalam yang menangin tapi saya tidak mencegah orang yang menangin dan juga tidak menjaga selalu keluar rumah ilaih untuk surat bersama kalian semua ila'ani hashi karena saya khawatir bahwasannya khawatir ketika saya keluar di malam keempat ini justru akan merubah sholat kiamu lel ramadho yang tadinya statusnya sunnah akan naik tingkat menjadi wajib jadi itu saking sayangnya Rasulullah terhadap malam terlepas dari itu semua Taroweh punya beberapa keistimewaan yang tadi salat punya adalah cuma ada di bulan suci Om Al-Quran dan pertama kali menjepuskan dinamakan Taroweh karena banyak istirahatnya banyak rohahnya adalah pada masanya Khalifah Umar bin Khotok bahwasannya pada masa Khalifah Umar bin Khotok seluruh masjid setelah puasa berbuka malamnya swatishah kemudian melaksanakan sholat yang disebut sholat Tawai ini sesuai dengan Daud Nabi Jogah karena suatu ketika ketika penentuan awal kali sholat diwajibkan setelah menjelur-menjelurkan semua sahabat oke lah sudah sepakat terlepas yang pertama yang sepakat yang setuju cuma obat kemudian semua itu oke pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui arus sholatnya karena dulu HP juga belum ada yang aplikasi-aplikasi jam juga belum ada terus kemudian bel elektrik juga belum ada ada suatu mengusulkan bagaimana kalau kita pakai tapi ada lagi bagaimana kalau kita pakai lonceng ternyata tapi tidak secocok dengan dua pendapat tadi dua-dua sholat karena kemudian serta-terta dalam malam berikutnya dalam satu malam saya tahu Pak Umar bin Soto bermimpi kemudian Pak Umar bin Soto Bajan Nabi Bajan Nabi saya bermimpi yang baca arus sholatnya sama persis dengan lafad yang kita lakukan kemudian akan melaksanakan sholat yang dilakukan dan tersebut makanya Nabi telah indahul anak Rasulullah S.A.W dan Tuhan sekatakan inna muhajal haqqo an lisa ni umar leluh bahwanya Allah menjadikan perkara yang benar dalam lesanya lingkah umar dan hatinya umar berkanda itu terangkan Nabi pernah dahul kalau saja seandainya setelah saya masih ada Nabi kemungkinan salah satunya adalah saya punya umar jadi itu memperkuat redaksi luasannya taro yang paling amgol adalah 20 rokaan terlepas yang 8 rokaan juga dibenarkan akan tadi 2 rokaan salam 2 rokaan salam terus apa yang terjadi ketika muncul fenomena fenomena seperti sekarang ada taro ekspres ekspres dalam ini tetap 20 akan tapi dilakukan dengan metode super cepat sekali super cepat sekali disini poinnya adalah 1. mengurangi kekusuhan juga tidak meninggalkan makhori jimu huruf bacaan bacaan selamat itu dan juga yang terakhir itu makminah yang juga terpenuhi maka sah-sah saja nah ini untuk sahabat sahabat kalaupun memang ada yang pengen ekspres ini ada tips yang agak nyetrik ini dari khol khol sebenarnya boleh kok ketika tarawah kita memanggil kawatir lusuhan kawatir lusuhan itu seperti macam seperti ini misalkan kita baca pakaian selesai walau bolim amin bismillahirrahmanirrahim alif lamin allah abad nanti rokat berikutnya amin bismillahirrahmanirrahim yasin allah abad bismillahirrahmanirrahim walau bolim amin kok seperti itu jadi tips untuk jadi dengan semua kalau misalkan dengan tarawah ekspres tanpa mengurangi keusukan tanpa mengurangi kefasitan mengurangi untuk targetnya bisa dengan tetap menggunakan kemahinannya silahkan bisa memakai metode sepertinya tetapi sangat sangat jangan dilakukan dengan cara berjamaah karena ini akan menjadi sesuatu yang viral karena ketika anda ingin viral sekarang gampang sekali gustur pernah kalau kamu ingin terkenal maka kamu profesional atau dalam pepat mengatakan kholist jadi kalaupun memang pengen terkenal ya pakai jalan yang baik dan benar tidak dengan cara yang penting viral tapi tidak benar itu saja Assalamualaikum Assalamualaikum terkenal 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 Terima kasih.